Intro Ketua DPP Partai Nasdem FNB Koiri atau Gus Choi turut merespon soal Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerim Drasan Diaga Uno mengikhlaskan piutangnya ke Anies Baswedan Konon Sadi disebut memberikan pinjaman uang sekira 50 miliar kepada Anies pada putaran pertama Pilkada DKI Jakarta 2017 Gus Choi menganggap bahwa utang Anies selesai apabila Sandi betul-betul mengikhlaskannya Hal itu disampaikan Gus Choi saat dikonfirmasi pada selasa 7 Februari 2023 Namun Gus Choi menegaskan jika Partai Nasdem tak mau mencampuri urusan utang piutang tersebut Sementara Sandi telah memutuskan tak melanjutkan pembicaraan soal utang piutang Anies sebesar 50 miliar kepada dirinya Menurutnya hal tersebut diputuskannya setelah dirinya sholat istiqoro dan berkonsultasi dengan pihak keluarganya mengenai utang piutang tersebut Hal itu dikatakan oleh Sandi seusai menghadiri acara 1 abad Nadatul Ulama atau NU di Sidoarjo, Jawa Timur pada selasa 7 Februari 2023 Sandi menyatakan bahwa pihaknya kini hanya ingin fokus menatap kontestasi pemilu 2024 mendatang Lebih lanjut, Sandi memastikan persoalan ini tidak akan membuat hubungan baiknya dengan Anies Baswe dan menjadi renggang Sebelumnya Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Strategis Partai Golkar Erwin Aksa mengatakan Anies masih memiliki utang sekitar 50 miliar kepada Sandi terkait pilkada DKI Jakarta 2017 Ia menyebut jika saat ini Sandi memiliki logistik cukup sehingga memberikan pinjaman ke Anies Erwin lalu mengungkapkan bahwa pinjaman tersebut diberikan ke Anies sekitar 50 miliar Ia juga menyebut jika utang 50 miliar itu belum lunas dibayar oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu Lebih lanjut, Erwin menunturkan jika draft perjanjian tersebut dibuat oleh pengacara Sandi Sementara terkait perjanjian Prabowo dengan Anies sebelumnya diungkapkan oleh Sandi Sandiaga menyebut perjanjian itu terkait kesepakatan antara Anies dan Prabowo soal pilpres Detailnya Anies disebut tidak akan maju ketika Prabowo ikut dalam pilpres Janji tersebut terbentuk lantaran Anies ketika pilkada DKI Jakarta tahun 2017 diusung oleh Gerindra dan PKS Fakta lain pun diungkap Sandiaga bahwa dokumen perjanjian itu dipegang oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad Perjanjian tersebut ditandatangani oleh tiga orang yaitu Anies, Prabowo dan Sandiaga sendiri Selain itu ia menegaskan perjanjian tersebut masih berlaku hingga saat ini